Halo apa kabar semuanya Selamat datang kembali di youtube channel Adi Zero Nine Kali ini ya di video kali ini karena saya sudah lama gak dapet video baru Karena pada kesempatan kali ini Ini adalah hari dimana Lebaran Idul Adha yaitu dimana kami dari komunitas sampit Akan mengadakan berbagi berbagi daging kurban Oke penasaran bang Wenon ceritanya Kita langsung aja tonton sampai habis capcu Oke ini adalah Spanduk atau Baliko Yang dari beberapa daerah beberapa orang yang menyebutnya Spanduk atau Baliko Ngonten gak ngonten bilang Oke itu Mas Pijai Dan itu disana adalah prosesi penyembelihan Prosesi prosesnya penyembelihan Saya yang gak berani mendekat Saya takut Saya dekut darah Itu karena panas saya jadi malas mendekat kesana Karena ini kebetulan siang hari Kami melakukan penyembelihan ini sekitar jam 2 2 atau 2 ya saya juga lupa Jadi beginilah keadaannya Karena di komunitas sampit ini ada beberapa Berapa ayah humanitas yang bermain banyak Cuman kemarin yang hadir itu Cuman 6 atau 7 humanitas Jadi kami itu melakukan sedekah kepada orang-orang yang kategori kurang mampu Bukan kami yang memakan daging ya Cuman kami sedekahkan Jangan dipukul ya Oke karena saya sudah lama gak buat konten juga Jadi di video kali ini saya gak ada bicara di depan kamera Karena saya juga malu Saya jadi kaku karena sudah lama gak buat konten Saya juga malu sih sama rekam Karena saya belum terlalu kenal Jadi ya gimana ya Saya ini orangnya pemalu Jadi lebih baik saya rekam dan Saya ingin buat big sound seperti ini aja Ini sudah masuk proses penghukusan dagingnya juga pening Penimbangan apa itu Ditimbang untuk jadi jual kirata Ini cuma jadi dokumentasi Cuma bisa bantu-bantu sedikit Ini sudah kira-kira kemarin itu Dapat 40 atau 50 bungkus ya Tapi sebelum kami berangkat membagikan daging itu Kami juga makan-makan Makan sop ayam Siap Sop ayam ini banyak juga disini Kebetulan kemarin itu kami dari siang hari Dan selesai Masak dan lain-lain itu sudah hampir maghrib Jadi kami berangkat membagikan daging itu Sudah maghrib Jadi itu juga gak semua Maksudnya gimana ya Berkomunitas itu membawa 5 atau 4 atau 6 bungkus Begitu yang dibagikan Jadi kami langsung mencar Tidak satu arah gitu Oke oke Ini sudah Waktunya makan Karena kebetulan Laper banget perut kami Sehari habis Sehingga ada makan Siu meminum air juga makan kok ya Tapi lumayan lah Ini saatnya kami makan Beginilah keseruan kami Kemayanya Ya ini sudah masuk proses Pembagian daging Saya bersama Mas Budi Ini kami mau Memerbaiki Kami mau Ini mau apa ini Memberi daging kepada Tetangga di sebelah Yang kebetulan sudah masuk list Kami daftarkan untuk yang layak menerima Oke sudah selesai Sekarang kami lanjut Di perjalanan Menuju Pembagian daging berikutnya Sekali ini kami cuma bertiga Karena betulan sudah maghrib Ya sudah hampir gelap Ini saya bersama Mas Bijai Dan juga Mas Leo Yang bertiga akan Membagikan daging ini kepada list daftar orang Yang sudah dipuat Yang berada di Mbak Amang Mbak Amang apa ya Mbak Amang pinggir banyu Mbak Amang Mbak Amang Mbak Amang Iya ini kami sudah sampai Tapi masih belum di rumah Apa itu namanya Masih belum sampai di rumah Kandidat Kandidat bukan Rumah Masyarakat rumah warga Yang akan kami berikan daging Cuman ini kami Cuman masih bertanya alamat Kan kami juga belum tahu Dimana tempatnya Cuman saya Tahu alamatnya Cuman belum tahu persis rumahnya Yang mana Begitu Kita kesana Tempatnya gelap sekali Seperti melewati lorong-lorong Begitunya Kalau malam-malam sih Bagi yang Fobi ya Tempat sempit dan gelap Mungkin gak akan berani lewat sini Cuman bagi orang yang biasa Ya biasa aja Pertualangan kami Baru saja dimulai Sampai menunggu Dibukakan pintu Ada yang milik itu guys Oke ada orang guys Ketanya itu Kita tunggu aja Kok saya banyak bacot Dari tadi guys Oke itu dia Dibukakan pintu Kami mau lanjut lagi Ketempat berikutnya Dan hari sudah gelap banget Ini sekitar pukul 6 Kalau gak salah Sudah jam 6 Sudah lewat Maghrib Belap banget jalannya Belap banget jalannya Oke ini kami sampai Di rumah berikutnya Sampai menunggu Dibuka pintu juga Karena kebetulan sudah maghrib Jadi orang sudah Kebanyakan orang sudah Yang dalam rumah Pintu ditutup Ya karena sudah maghrib Jika masih sore tadi Mungkin Masih Orang-orang masih berada Di luar rumah Kami lanjut ke Rumah berikutnya Yang ya Kayaknya rumah yang ini Yang agak Gimana ya Perjalanan yang menuju rumah Ini Lumayan Seperti Pertualangan Lihat itu Jalan yang sempit Lurong-lorong Kemudian Kami sampai ke sini Karena rumahnya ini Kebetulan berada di belakang rumah Orang lain Gitu Gimana ya Menjelaskannya Yang pasti tempatnya itu Susah kelebuah motor Ke dalam Jadi kami Jalan kaki Ya ini Ini karena kebetulan Gak dibukakan Pintu dari sini Karena orangnya juga Rumahnya dipanjang Ke belakang Dan belakang rumahnya itu Kayak memasuki ke arah Apa Perkebunan Bukan kebun Hutan Hutan Bukan hutan juga Jadi kita lihat Jadi kita lihat Wah Gelap banget kan guys Ia akan memasuki Daerah Hutan Hutan Pohon Apa nih Pohon salak Membuah salak Wow Ya itu guys Kau sendiri ini Kayaknya Keberan ini Serem banget Ini kami berempat Jadi ya Gak apa-apa ya Oke Pemilik rumah sudah tahu Kami datang Jadi langsung saja kami Kedepan pintu Beginilah Beginilah Perjuangan kami Patuangan kami Hari itu Lalu Lelahkan Tapi namanya juga Berbagi Dan sedekah itu Hal yang sangat menyenangkan Oke Ya Karena tahun ini Kebetulan kami Kebetulan kami masih Mengumpulkan dana Gak terlalu banyak Jadi Mungkin tahun depan Kalau kami memang Banyak rejeki Bisa membagikan Sedekah daging Lebih banyak lagi Dari tahun ini Tapi tahun ini juga Lumayan sih Memang menyenangkan Ya lumayan Rasanya gimana Karena kami sudah Sudah berhasil Sudah membagikan Sudah bisa Mengadakan event Kebetulan kegiatan ini Jadi Ada rasa kebanggaan Sendiri Senang juga Bisa saling berbagi Ya kebetulan Ini kami sudah menuju Ke rumah yang terakhir Sebetulnya bukan yang terakhir sih Masih ada satu rumah Cuma tadi karena Tidak ada orangnya Jadi Itu tanggung jawab Mas Pijay Yang nganter Nanti Oke Karena ini kebetulan sudah malam Banget Gak malam banget sih Sudah Hampir menuju Isha Wow Ini rumah terakhir juga Lumayan Susah medannya Cuman Jalan jaranya luas Jadi bisa bawa motor Masuk Oke Kami sudah sampai Di rumah yang Sekian kalinya Baiklah Langsung saja Kebetulan guys Kayaknya video kita Cukup sampai di sini Terima kasih bagi kalian Yang sudah nonton Sampai akhir Dan juga tidak pernah Bersan-bersan Untuk Menanti Dari Video baru Dari channel Adi Si Romong Baiklah Saya Adi pamit Bye Sampai juga di video selanjutnya Sampai jumpa 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 di video selanjutnya Terima kasih.